selamat menikmati 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 dari pagi selamat menikmati dan menikmati semuanya selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Berikanku hati Terima kasih telah menonton 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 Dan saudara ikut membaca Di dalam Alkitab saudara masing-masing Demikian firman Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang pertama saya tahu Terima kasih telah menonton Yang kedua Yang masih tidak kuat Masih bergantung Harlan Sanders Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudara dari Dia beri Dan Yang pertama Kata Jangan Masih menonton Sudah menonton Menekankan Sudah menonton Paulus Dan Dan Banyak Kemudian Dan 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 Tindakan Dan 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 Nah ini sebetulnya tidak masuk akal karena air menetes dan memecahkan batu cadas. Tapi karena ini terjadi berkali-kali dan begitu lama, maka batu itu pun retak dan becah. Inilah yang dimaksudkan dan proseke atau ketekunan. Saudara-saudara ketekunan dalam hal apa? Yang Paulus maksudkan yang harus kita lakukan berulang-ulang secara kontinus sampai ada hasil yang didapatkan. Yaitu dia katakan bertekunlah dalam hal-hal spiritualitas. Yaitu dalam membaca kitab suci. Tentu membaca merenungkan dan melakukan kitab suci. Kemudian bertekun dalam hal doa. Kadangkala membaca Alkitab merenungkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dan termasuk juga berdoa. Kadangkala kita melakukan seolah-olah itu tidak ada vera sama sekali. Seperti air yang menetes-menetes. Tidak ada hasil yang kelihatan pada saat itu. Tetapi saudara-saudara kata bertekun lakukanlah itu senantiasa selalu dengan telaten. Maka satu waktu engkau akan melihat hasil apa yang engkau lakukan. Bertekunlah dalam berdoa. Bertekunlah dalam mengajar firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Bertekunlah dalam membangun. Bertekunlah dalam mengajar mendidik orang lain. Saudara-saudara inilah yang dimaksudkan dengan oleh Paulus adalah ketekunan dalam hal-hal spiritualitas atau hal-hal kerohanian. Nah mari sama-sama kita memulai. Dan sudah melewati mungkin beberapa mata kuliah dalam PJJ. Di rumah juga kita sedang ikut juga studi. Saudara-saudara mari kita menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang tangguh. Secara mentalitas dan juga secara spiritualitas. Kiranya Tuhan memberkati firman ini dan firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita semuanya. Mari kita akhiri pemberitaan firman ini dengan berdoa bersama. Tuhan terima kasih sekali lagi firmanmu yang telah disampaikan ini. Boleh menguatkan iman kami semua yang mendengarkan. Supaya kami menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang tangguh. Memiliki mentalitas yang tangguh. Dan memiliki spiritualitas yang tangguh. Dan semua itu kami lakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap bertahan dalam kehidupan ini. Di dalam iman yang sejati di hadapan Tuhan. Berkati proses kami ke depan. Menjalani kehidupan di rumah. Menjalani kehidupan nanti. Di dalam pembentukan di SDT. Tuhan memberkati. Tuhan menolong. Terima kasih Bapak di sorga untuk firmanmu ini. Hambamu mengucap syukur. Dan namamu dipermuliakan. Terpujilah namamu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara-saudara sekalian. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar tadi. Benar-benar boleh menguatkan kehidupan kita saat ini. Dimanapun kita berada. Dalam situasi dan konteksi apapun. Sebagai hamba Tuhan yang sedang dibentuk saat ini. Biarlah sama-sama kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.